Dulu sempat diisuin pake baso daging tikus Dulu pernah diisuin pake daging tikus? Iya Jadi sepi dong? Sadis Sadis banget Duh, cakep guys Assalamualaikum guys Balik lagi bersama Tegu Diku Bilaik, kuliner bikin ngiler Yuk makan yoo Guys, pagi hari ini gue udah ada di daerah Sawangan Lokasinya tepatnya itu di Jalan Swadaya Kampung Kaliandang, Bojongsari, Depok Karena di belakang gue ini gue mau cobain Ini ada yang lagi viral Namanya Mia Ayam dan Bakso Golof Yang spesialnya disini tuh Bakso Iga nya nih guys Nah, ini asik banget guys Ini kalau kita makan disini nih Lesehan Cuma leseannya lapangan luas gitu Kebon-kebon Wah, jadi kita bisa ngeliat yang hijau-hijau Adem-adem Rimbun-rimbun nih guys Nah, dulu katanya ini pernah digosipin yang nggak-nggak sama customer Sampai akhirnya deh Tempatnya sempi hampir bangkrut Karyawannya pada dipecat-pecatin Tapi Alhamdulillah nih Di tahun-tahun belakangnya ini Dia bangkit lagi Bangkit lagi Dan sekarang viral guys Ini seharinya tuh katanya seribu porsi Gue pake benasan Seperti apa rasanya Yuk langsung kita Habeq-habeq-habeq guys Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini jualannya dari tahun berapa nih? Dari tahun berapa ya? 2002 Kalau nggak salah Cuma keliling dulu Dulu keliling Sampai lupa nanya Nama siapa nih pak? Pak Karsam Pak Karsam Oke Dari tahun 2002 Nah yang spesialnya disini benar ya Bakso iganya nih? Iya betul Nah bakso iganya dijual Harga berapa tuh pak? 20 ribu 20 ribu Kalau misalnya mie, ayam, bakso iga? 30 ribu 30 ribu Ini ngomong-ngomong nih Sehari bisa ngabisin berapa iga nih pak? Berapa kilo atau berapa porsi? Tergantung kalau hari biasa Kurang dari seribu Kalau hari minggu tuh lebih dari seribu porsi Emang bukanya dari jam berapa emang? Dari jam 10 Cuma kadang-kadang ini udah pada dateng ya? Belum buka aja udah pada dateng ya? Waduh Dulu sempat diisuin Pakai baso daging tikus Dulu pernah diisuin Pakai daging tikus? Iya Jadi sepi dong? Sadis Sadis banget Sempat sepi Cuma kita harus berusaha sabar Dan akhirnya bangkit lagi Alhamdulillah Kita pasra aja Yang di atas Nah konsepnya ini asik banget nih pak Iya gelaran Orang tua, bawa anak Bawa soda-soda Ini enak banget nih pak Oh, lah Tidak tunggu aja ya Iya 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 Ibu 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 23-25 Ibu 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 hahaha belum ada yuk iya Allah es teh manis iya wow wow satu lagi maksudnya 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 ya maksudnya 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 lemih kali? iya lemih enggak ada apa lemih ini baik oh ada buku semi ayam ya iya satu ini tajar sama bakso iga guys ini dia ini pesanan gua jadi gua pesen mie ayam bakso iganya nih harganya Rp30.000 lihat nih guys bakso iganya tuh cakep banget nih ini juga mie nya nih kita lihat tuh topping ayamnya warnanya coklat banget ini dengan bumbu mie nya yang warna kuning ini asli menggugah selera banget guys seru banget ini sekeliling gua ini dari ujung ke ujung gelar tiker semua kayak di tempat rekreasi gitu pada tamasya disini guys asli deh ini dibelakang gua juga tuh lihat rame banget cobain mie nya dulu mie nya abeg guys yuk makan yuk bismillah hmm wah tekstur mie nya dia memang gak gak kenyal-kenyal gitu dia menurut gua ini lebih ke lembut jadi pas di gigi tuh lembut banget dan ini rasanya tipikalnya ini lebih ke manis abeg lagi ya toping ayam ini warnanya coklat gini guys nih tuh potongannya lumayan gede-gede loh genut-genut gitu abeg bismillah hmm betul topping ayam ini kayak semur gitu jadi manis abeg lagi sekali lagi tuh 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 sambalnya seperti ini dia encer-encer gitu tuh kita kesiniin siramin beuh siram sampe semuanya keseluruhan beuh 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 langsung bahso iganya habeg guys yuk makan yuk bismillah wah tuh daging iganya di dalamnya tuh guys jadi temen-temen bisa lihat nih bakso nya tebel banget asli wow abeg lagi wow ini bakso nya gua suka banget ini kenyalnya pas jadi teksturnya di dalamnya tuh kayak ada tulang mudanya jadi pas kegigit tadi tuh ada kerak-kerak gitu oh aduh mantep banget guys coba kita cobain daging iganya habeg wah empuk empuk asli dan ini rasanya gurih aslinya pas saya siram lagi wah cakep guys kalau mie ayamnya menurut gua sih biasa aja ya yang luar biasanya ini iganya nih asli karena memang ini lagi viralnya ini guys habeg lagi nih wah cakep banget ya coba liat beuh kenyal kenyal lembut wah cakep pakai mie nya lagi guys wah wah saya disini ya wah abeg lagi ini gokil sih gak salah ini bisa viral karena untuk rasa bakso iganya ini emang cakep banget kalau weekend tuh bisa hampir 1500 porsi kalau hari biasa tuh rata-rata hampir 1000 dapet guys wah sambalnya lumayan pedas wah pagi wah wah hmm tuh tebel banget asli bangso nya puas banget ini mah keluar harganya 20 ribu doang guys otek nih tuh tuh dan teso nya kenyal kenyalnya mantep banget basah dagingnya abeg lagi hmm hmm ya masih ada satu lagi ya 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 ini tuh bakso iganya bisa gue bilang umami cakep bener nah nah ini dagingnya nih tuh otek lagi bakso nya ini puas banget guys hmm seneng banget es daging kayaknya empang hmm emang hayu maling semak evidence mabok menjauVE wah ah tembak lagi masuk nih wuuh gokil guys gue makan sampe ke jantannya gue gak nyangka banget guys ini bisa seramai ini dan lebih gak nyangka lagi waktu dulu katanya pernah digosipin yang gak-nggak sampe akhirnya sepi gue rekomenin ke temen-temen semua nih kalo lagi main ke sawangan apa kaya nih langsung tinggal topping ayamnya guys nah memang iganya gak semuanya empuk gue dapet yang uratnya juga nih urat-uratnya ini pasti alot banget ini tapi kalo misalnya temen-temen suka urat ya habek aja udah habis alhamdulillah baso iganya enak tempatnya unik asik banget dan harganya ini terjangkau jadi kalo misalnya temen-temen punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di daerah kalian masing-masing langsung aja komen atau DM ke Instagram gue di teguakba21 oke guys sekian dulu video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng notifikasinya dan ditunggu video-video berikutnya dari kubiler kuliner bikin gilat yuk makan yuuu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati